Sejumlah penggemar tribunas Brazil di kota Ambon merayakan selebrasi pasca kemenangan atas Swiss pada selasa 29 November dini hari. Ribuan penggemar Brazil tersebut berkeliling kota Ambon sambil membawa atribut Brazil seperti bendera. Namun, dalam konvoy tersebut terlihat bendera partai Nasdem yang ikut di bawah. Lalu, seperti apa laporan terkait hal ini? Wartawan Tribun Ambon, Tania Patiasina, akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Tania. Baik, Tribunas dan Arkanasiska, Tanita melaporkan dari kota Ambon. Memang untuk Semarak Biala Dunia 2022 itu sampai di Maluku, khususnya kota Ambon. Dan bukan hanya pemasangan bendera timnas pendukungnya, timnas kesayangan mereka. Setiap kali pertandingan pasti akan ada konvoy atau pawai kemenangan dari tiap-tiap pendukung. Dan pada selasa dini hari setelah berhasil-berhasil mengungguli atau menangai dari timnas, apa itu? Tadi satu pagi hari, para pendukung timnas Samba ini langsung konvoy di kota Ambon, dan di antara ratusan ribuan pendukung ini hadir para pendukung yang membawa bendera partai, salah satunya partai Nasdem. Jadi, dua pemuda ini mengendarai kendaraan bermotor, kemudian mereka mengikat bendera partai Nasdem di punggungnya, sambil berkonvoy ikut keliling kota Ambon. Dan konvoy ini mulai dari pukul 3 waktu Indonesia Timur sampai pukul setengah 5 pagi hari, di saat Portugal lagi bertanding mereka masih konvoy. Dan mereka ikut mengelilingi kota Ambon. Memang untuk konvoy tidak dibatasi di kota Ambon, tapi ada pembatasan di beberapa ruas jalan, karena takutnya akan ada keramaian yang lebih besar lagi. Dan dipastikan untuk hari ini juga akan ada konvoy, karena Belanda akan bermain sebentar malam. Demikian Rekana Siska dan Non-Tribuners. Baik, terima kasih Tani atas laporannya. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.